Halo Bapak Ibu Guys guys, kali ini kita akan membahas tentang kupu-kupu karena kupu-kupu sudah mulai pulang termasuk golongan hewan apakah kupu-kupu itu? Kupu-kupu merupakan hewan invertebrata yang memiliki 3 pasang kaki dan tubuhnya memiliki sayap yang termasuk ke dalam ordo lepidoktera dengan sayap yang bersisik Apa peran dan manfaat kupu-kupu pada bunga? Melalui undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Ada 2 alasan mengapa tumbuhan dan satwa termasuk kupu-kupu masuk dalam kategori yang dilindungi Pertama, tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan Kedua, tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbu tanaman Kehadirannya dapat membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah Sehingga bagi petani dan orang pada umumnya Ini sangat bermanfaat untuk membantu jalannya penyerbukan pada sari bunga di berbagai macam tanaman Berapa lama siklus hidup kupu-kupu? Kupu-kupu biasanya mampu bertahan selama 15 sampai 29 hari Mengapa kupu-kupu hanya aktif di siang hari? Pada umumnya, kupu-kupu merupakan jenis serangga yang melakukan aktivitas pada siang hari Yang memungkinkan untuk bermigrasi karena pada malam hari digunakan untuk beristirahat Selain itu, aktivitas kupu-kupu dipengaruhi oleh cuaca dan kondisi alam sekitar Di bulan apa saja, masa kupu-kupu hidup? Musim kupu-kupu kuning juga menunjuk masa atau waktu Biasanya pada bulan Maret, April adalah musim tanaman, mekar, dan buah-buahan diikuti Hidupnya kupu-kupu kuning muncul dalam jumlah banyak dan bergerombol Mengapa kupu-kupu terancam punah? Selain perubahan iklim, ancaman utama laju kepunahan populasi kupu-kupu adalah kerusakan habitat Seperti penebangan hutan dan alif fungsi lahan Menyebabkan banyak pohon hilang Hal ini berkaitan dengan tanaman inan kupu-kupu seperti tanaman merambat atau perdu yang terjanggu Membuat sebaran kupu-kupu terbatas Terima kasih telah menonton!